P.T. PLN Persero terus mengoptimalkan sistem kelistrikan destinasi pariwisata super prioritas atau DPSP Labuan Bajo yang menjadi tuan rumah konferensi tingkat tinggi atau KTT ASEAN ke-42 pada 9 hingga 11 Mei 2023. PLN terus memperkuat jaringan transmisi dan distribusi listrik di Labuan Bajo guna memastikan pasokan listrik tanpa kedip atau Zero Downtime atau CDT selama pelaksanaan KTT ASEAN. Direktur utama PT. PLN Persero, Darmawan Prasojo mengatakan, PLN telah membangun berbagai utilitas jaringan di DPSP Labuan Bajo untuk menghadirkan listrik tanpa kedip. General Manager PLN, Unit Induk Wilayah Nusa Tenggara Timur atau UIW NTT, Igedai Agung Sindu Putra mengatakan, saat ini Labuan Bajo dipasok dari sistem Flores melalui jaringan transmisi 150 kV dan 70 kV dengan daya mampu pasok 99,18 MW dan beban puncak 84,43 MW. PLN terus berupaya menjaga keandalan kelistrikan di Labuan Bajo dengan melakukan rehabilitasi jaringan distribusi pada sistem kelistrikan. Saat ini PLN sudah melakukan penataan saluran udara tegangan menengah atau SUTM menjadi SKTM, penggantian gardu distribusi tiang menjadi gardu portal ring main unit atau RMU, dan saluran udara tegangan rendah atau SUTR menjadi saluran kabel tegangan rendah atau SKTR. Untuk mendukung ASEAN Summit yang ke-42 ini, kami juga sudah melakukan pemeliharaan secara rutin dan penambahan ekstra pemeliharaan untuk memastikan sistem kelistrikan di sistem Flores, khususnya di Labuan Bajo, dapat mencukupi aman dan andal dalam melaksanakan, men-support KTT ASEAN ini. Selain itu, PLN juga akan terus mendukung program pemerintah dengan memenuhi kebutuhan tenaga listrik bagi puskesmas pada kecomatan yang terpencil di beberapa kabupaten di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Khususnya sistem kelistrikan Flores, PLN terus melakukan pengembangan pembangkit energi baru terbarukan atau EBT, yaitu 30 MW peak atau MWP, pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS dengan baterai berkapasitas besar.